Assalamualaikum sahabat BNM Jumpa lagi dengan kita BNM Ulin You Oke teman-teman hari ini kita Mau mereview atau menginap di salah satu Hotel di daerah Jatinangor Teman-teman Nah hotelnya ini cukup unik Dia mempunyai Pemandangan kolam renang yang Cukup bagus atau estetik Nah pengen tau ini Namanya hotel Tiba hotel, nah pengen tau di dalamnya ada apa saja Fasilitasnya, ikutin kita Terus yuk, let's go Terus yuk, let's go Tempatnya itu ada di apartemen Taman Melati Jatinangor Kita dapat GF05 Nah disini nih Nomor 2 Oh iya disini tuh Kita KTPnya ditahan ya Empat Oh Oh ini dia Kuncinya masih manual Tuh Kuncinya masih manual Teman-teman Bisa gak ya Oh salah rupanya ada 2 Nah ini dia Kamar kita Dari pintu kita Ke toilet dulu ya Oke kita cek Ini dia toilet kita Nah untuk toiletnya Ternyata teman-teman Tidak terlalu luas Tuh Tapi Cukup bersih Disini kita dapat Ada handuknya dua nih Terus Waduh Tisot toiletnya Gending habis ya Nanti kita coba tanyain Sebelah sini Ini toiletnya Dan ini kita dapat Kaset juga Ini showernya Daer panasnya nih teman-teman Kelihatan ya Tuh Disini juga Ini ada Sabun Sama sampo Dan ini dapat Ada Tempat sampah Udah itu saja Teman-teman Oke Simple Tapi ya Untuk toiletnya tuh Selain kecil Ternyata Untuk lantainya tuh Biasa banget gitu ya Ya jadi kelihatannya Agak kumuh ya Tuh Oke Nah Ini tipe yang Superior teman-teman Oke Disamping kita Sebelah Kiri nih Kita langsung Kayak kitchen set Ini teman-teman Tuh Disini ada kacanya Ini ada wastafelnya Di atas juga Buat nyimpen bareng Agak estetiknya Yang ini Terus Di bawahnya Kita cek Ini Ada laci-laci Tapi dia kosong Tidak ada apa-apanya Tuh Sama ini juga Di bawah ini Ada lemari es Terus Kita dapat Fasilitas apa saja Ada Untuk pasta giginya Dua Dan ini Ada gelasnya Di sebelah sini Ada gelas juga Dan ada Air mineral dua Ada gula Kopi Tepi satu-satu ya Terus Ini ada pemanas Di sebelah sini Buat nyimpen barang Ini ada barang kita Dari sini Dan di depan ini Ada tipi Tipinya 32 inch Dan ini yang baru Kita dapat Ada jam tangan Ya Ada jam tangan Ada jam dinding Jam tangan yang ini Nah ini ada jam dinding Biasanya di hotel Tidak ada ya Oke Di bawah ada tisu Ini Sebelah ada ini Ada Remote Tipi Dan juga Remote AC AC nya dingin banget Di sebelah sini Teman-teman Oke Dan Seperti apa Tempat tidur kita Ini dia tempat tidurnya Bersih Dan elegan ya Tipinya tuh Ini yang queen ya Tidak terlalu luas Di sini Ini ada bantalnya tuh Empat tapi yang dua Kecil Itu ada yang dua Dan Kasurnya empuk Tapi Ini tidak terlalu bersih Tuh lihat ada bercak Agak kotor-kotor ya Oke teman-teman Nah Di sebelah sini Itu ada lemari Cukup tinggi Lemarinya Ada ceket ceket Ada hinger nya Dan Di sebelah sini Ada laci juga nih Teman-teman tuh Ini ada tempat sampah Juga di sebelah sini Kalau ini Tuh Sama ini juga Ada lemarinya Oke Kita coba lihat Ke sebelah sini Ini ada meja Kita dapat meja Dan juga kursi Buat belajar Karena di bawahnya Ada laci-laci Oke Tuh Ini tentang Buku Tentang tiba hotel Oke Di sebelah sana Ada lampu belajarnya Lampu tidurnya Seperti ini nih Teman-teman Jadi tipenya tuh Kayak tipe studio ya Karena disini tuh Kalau saya lihat itu Gabung dengan Apartemen Nah sebagian Kayaknya banyak mahasiswa Yang Sewa juga nih Kalau Nah Kita juga Ternyata dapat Balkon disini Dan di depan Balkon itu Apa teman-teman Indomaret Jadi kita tuh Dekat banget Dengan Indomaret Di depan hotel tuh Ada Indomaret Oke Itu dia Ini tipe yang superior ya Ini tuh teman-teman Untuk kamarnya Tidak terlalu luas Tapi Untuk langit-langitnya Cukup tinggi Jadi tidak terlalu ngap ya Tuh Ini dia Lobby Ini tempat parkirnya Di Bismin 2 Ini muter sebelah sini Dari sini Dari sini juga ada lift Ini tuh sama dengan Ininya Taman Melati Jatinahwar Wuh Tuh Ini view-nya Di sebelah sini Keren juga ya Di bawahnya Coba kita cek lagi ya Ini ada teman-teman Untuk parkir Kita ada Ketut parkirnya Biar gak bayar Itu nanti dicap Sebelum pulang Atau kalau mau pergi Atau dicap dulu ya Dari parkiran Bisa langsung Naik lift Bisa ada Nah ini Lantai Ini kita Ini dia TV-nya Ini teman-teman Cukup bersih Tuh Apakah dia Ini TV kabel Oh ya Ini TV-nya Udah TV kabel Ini teman-teman Tuh Cukup bersih Tuh Bagus Suasana Pagi Ini Itu barang Dengan apartemen Ini hotelnya Ini hotelnya Di sebelah sini Kita ada yang Paling bawah Lantai Hari Sampai gak ada Indorat Di sini Ada satai Ini ada Buat sarapan Juga Di sebelah sini Kita sarapan Di depan ini Di depannya tuh Enak banget Ya Karena Ada jajanan Ada lumpia basah Ini rawit Cireng Banjur Atau Seblak Spaghetti Red Red Huju Weiss Ada lengkap Nah Ini nih Hotelnya nih Di depannya tu Dia tingginya Ada 17 Lantai Dia tu Barang Di depannya Ini ini dioramanya nih namanya Taman Melati Jatinang Warta di depannya ini hotel tiba tuh kita parkain di bawah tuh Oh ini rupanya ada kolom renangnya di sebelah sini Oh kolom renangnya tuh di lantai LG nanti kita coba kebawah ya tuh dia kolom renangnya tuh kolom renangnya ada di lantai LG dan itu view-nya woi tuh pemandangannya ini keren banget nih kolom renangnya kolom renangnya pemandangannya keren dan cukup luas tuh kolom renangnya tuh wih ini buat anak-anak sebelah sini cuma 0,5 kalau yang ini buat dewasa disini juga ada buat santai-santainya kerennya tuh ini buat nongkrong bagus ya Oh di sebelah sana ada toilet ganti maju ini katanya nanti ada ada coming soon cafe dandres tuh wih Oh ini toiletnya di sini nih tuh Hai loker Oh di sebelah sana juga ada lokernya ini loker-loker aja ya jadi kayak mau berenang tinggal sini sini aja coba kita lihat view ke sebelah sini persawahan wih keren tuh ini kampung-kampung sini tuh kalau harga normatif kita 650.000 dua malem katanya tuh kalau dua malem tuh promosio nomor jadi 570 Hai kurang lebih sekitar 300 ribuan ya kita di tiba-tiba di nomor hotel ini yang tipe superior yang dobel nih terdapat harganya berapa nih teman-teman 125.000 dari aplikasi untuk kisaran harganya memang kisaran 300.000 ya teman-teman dengan berbagai tipe sampai 350 ribuan sini untuk tempat wisata yang dekat dengan dari sini yaitu ada kampung Ciherang kurang lebih 40 menitan 15 kilo ya ada kampung Karuhun terus ada para layang Sumedang sama Citu Cilembang kurang lebih 30 km Oke teman-teman setelah kita menginap satu malam dan saya sudah keliling-keliling di sini sedikit review saja untuk fasilitas cukup bagus kamarnya elegan juga rapih ya kamarnya oke lah pokoknya untuk fasilitas juga air panas bagus WiFi juga kita coba full bagus juga siang sama malamnya juga oke AC di sini dingin untuk air panas bagus enak banget ya nyaman untuk kita mandi ya terus untuk akses di sini lumayan dekat dengan jalan raya dan bagusnya tuh di sini tuh dekat dengan pendidikan ini apa namanya dengan universitas ya di sini tuh ada unpad ada ITB ada IPDN jadi ya kalau ke kota Bandung memang agak jauh jadi tapi kalau bagi teman-teman yang mau coba ini apa namanya ada acara ketika ada wisudan atau apa ini strategis banget di sini tempatnya ataupun kayaknya disini kan plus dengan apartemen kalau kita lihat tuh jadi ada yang sewa-sewa per tahun kayaknya karena disini banyak banget eh kayak mahasiswa gitu teman-teman Oke itu saja mungkin yang bisa kita informasikan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu di video kita selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum